Saya tahu, Mas Raffi itu lagi panik, karena Mas Raffi kan berusaha untuk menutupi sesuatu. Saya harus menutupi apa? Mungkin Mas Raffi yang menabrak Anissa. Eh, maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kalau nggak bener, nggak usah panik juga, Mas. Lebih baik kita masuk sekarang. Kita biarkan Jerry putar rekaman itu. Supaya kita sama-sama tahu siapa pelaku tabrak larinya Anissa. Supaya nggak saling mencurigai, kan? Sebenarnya mau kamu apa sih, Jodhan? Kamu mau saya menjauhi Dewi? Iya. Kamu nggak bisa mengancam saya seperti ini, Yudha. Karena saya nggak bersalah. Saya nggak menabrak Anissa. Ngerti? Ya, makanya kita saksikan aja dulu rekamannya. Kenapa sih? Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Raffi berpikir supaya Pak Fajar itu bisa bantuin Mas Jerry aja. Tapi Udi, Udi takut Pak Udi sama Pak Raffi jadi berantem gara-gara ini. Enggak. Aku yakin Pak Raffi pasti bisa menahan emosinya kok. Yudha mulai jahat lagi seperti dulu. Dia mau fitnah aku lewat CCTV itu. Kalau saran saya sih... Kita harus sama-sama berdoa. Ya mungkin Pak Raffi juga bisa pergi sholat. Supaya kita semua ini tenang. Ya? Sama-sama bisa menyaksikan hasil rekaman CCTV itu. Mungkin itu lebih baik. Mereka akan menangkati. Saya mau menangkati. Mereka akan menangkati. Bentar. Sama apa? Ya, kita aja. Sama. Pasti ada yang mereka mau ngomongin Apa sih? Lo mau ngomong apaan sih sama gue nanti aja di rumah Aduh, gue lupa lagi kelamaan sih kejauhan jalannya Ini masalah si Dewi sama si Rapi Kenapa mereka? Lo jujur aja lo Gue emang sengaja lo mau nghancurin si Rapi Supaya lo kagak ada saingan buat ngejar si Dewi Sembarangan lo nuduh gue Gue sebarang nih Jangan lo pikir gue kagak tau siapa si Jerry Jerry Gue tau Dan Orang yang lo temuin diam-diam di tempat sepi Terus dia nunjukin dari komputernya ke lo Ngunjukin sesuatu, nah gue liat tuh Ya Ini memang ada hubungannya Gue mikirnya kesono Lo pernah nyuruh gue ngambil memorikat di rumahnya si Tari Terus lo batalin Dan akhirnya lo pergi sendiri yang ngambil sendiri Lo serahin tuh hasilnya ke si Jerry Dicincang-cincang, dipotong-potong, disambung-sambung Eh tuduhan lo itu gak mendasar Gak ada bukti Dan lo, gue udah ingetin lo ya Jangan ngikut-ngikutin gue lo Itu buktinya, keliatan Bukti apa, gak ada bukti apa-apa Apa, apa nanti kita liatin aja dulu rekamannya Kenapa sih lo Emang iya sih Lo nuduh gue lo Gitu pikiran gue mah Kali aja bener Eh pikiran lo, gak bener tau gak lo Kali aja kan bener Kok lo panik, berarti bener dong Kali aja 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 Bisa jadi tadi suaranya Mas Raffi Gawat aja kalau sampai Mas Raffi dengar omongannya jarwok Gimana semuanya lagi disiapin Mas Raffi jalannya pincah Jangan-jangan tadi emang Mas Raffi yang ngoping terus kakinya kesandung Dugaanku benar Yudhada mengambil memory card dan suruh orang yang ngedit isinya Supaya seolah-olah akulah yang menabrak Panissa Gimana Mas Jerry ? Udah bisa dibuka atau belum ? Sepertinya sih masih bisa Bu Tunggu Kamu masukin file apa itu ? Enggak Enggak, saya gak masukin file apa-apa Saya liat kok, kamu bikin copy file apa itu ? Enggak, saya cuma ngecek internalnya aja file-file yang ada di internalnya Saya cek Dan semua data rekamannya Udah ada semuanya Tinggal di puter aja Puter Dunggu apa lagi nyat ? Mulai ? Abang 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 Anissa! 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 Kami kenapa salah? Anissa! Konopi Anissa kenapa? Anissa! 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 Jangan tinggalkan bunda, nak! Anissa! Nah, udah-udah! Jangan ditunjukin lagi dong videonya! Kasian Dewi! Dia bisa trauma lagi! Udah, tutup-tutup! Ya Allah! Anissa! 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 Masih bisa di sana dulu ya fair! Gimana ini? Masih bisa di sana ini fair! Gimana? Aduh! Pak! Kau sedia rusak Kemungkinan ga bisa dipakai lagi deh! Aku punya kopi rekaman CCTV yang udah diedit Kapanpun aku mau Aku bisa membuat kamu jauh dari Dewi Mas Raffi Mas Laptopnya udah rusak Gak bisa dinyalain Udah harusnya Mas Raffi Gak kayak gini Kenapa masih emosi Itu harus jadi kabar baik buat Mas Raffi Yuda udah ngambil Memorikan ternyata Dan dia langsung edit isinya Waktu di rumah sakit aku pernah bilang Kalo aku inget di rumah kamu ada kamera CCTV Dan aku bilang aku pengen ngecek gitu Kayaknya Yuda denger, Yuda tau Dia langsung ambil CCTV-nya Dan ngurubah isinya seolah-olah Aku yang menabarkan Nisa Tujuannya Pak Yuda ngelakuin itu apa? Ya Mungkin Mungkin supaya aku menjauhi Dewi Ya Allah Aku gak tega Liat Mas Raffi di fitnah seperti ini Mungkin 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 Terima kasih.